Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, empat nabi yang diyakini masih ada hingga sekarang, siapa saja mereka. Dalam literatur keislaman, ada keyakinan bahwa beberapa nabi masih hidup hingga saat ini, meskipun sudah berlalu berabad-abad sejak mereka menjalani kehidupan di dunia ini. Kali ini, kita akan menjelajahi keberadaan empat nabi yang diyakini oleh umat Islam masih hidup sampai sekarang. Pertama, Nabi Khidir Al-Khidr. Dalam tradisi Islam, nabi Khidir diyakini masih hidup dan berkelana di bumi. Ceritanya sering dikaitkan dengan nabi Musa dalam Al-Quran, di mana nabi Khidir dikenal sebagai sosok yang memiliki pengetahuan laduni. Nabi Khidir, yang juga dikenal dengan nama Balya Putra Malkan, merupakan keturunan nabi Nuh AS melalui garis keturunan Sam, dengan kunyah Abu'l-Abbas. Gelar Khidir dalam tradisi Islam merupakan sebuah julukan atau laqab yang diberikan kepadanya. Nama Khidir sendiri berasal dari kata Al-Khidr, yang secara harfiah berarti seseorang yang memancarkan aura atau kesan berwarna hijau. Meskipun tidak ada bukti sejarah yang pasti mengenai keberadaannya saat ini, banyak yang meyakini bahwa beliau masih hidup dan terkadang muncul untuk memberikan bimbingan kepada orang-orang saleh di berbagai belahan dunia. Kedua, Nabi Ilyas. Dalam Islam, Nabi Ilyas yang diutus untuk Bani Israel juga dipercaya masih hidup hingga saat ini. Beliau terkenal karena berbagai mukjizat yang diceritakan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Ilyas tercatat dalam Al-Quran, terutama dalam Surah As-Safat ayat 123 hingga 132. Ayat 123 dari Surah As-Safat secara jelas menyebutkan bahwa Nabi Ilyas adalah salah satu dari Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut menyatakan, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para Rasul. Quran Surah As-Safat ayat 123. Dalam beberapa literatur lainnya, disebutkan bahwa ketika saat kematiannya tiba, Nabi Ilyas dipercaya menolak kedatangan malaikat Israel yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya. Meskipun Nabi Ilyas siap untuk terus berdakwah, ia merasakan kesedihan dan enggan meninggalkan dunia. Malaikat Israel kemudian bertanya, mengapa Nabi Ilyas merasa enggan untuk pergi? Dan Nabi Ilyas menjawab bahwa ia merasa malu karena belum cukup berzikir dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ilyas bahkan memohon agar ajalnya ditunda hingga hari kiamat karena kekhawatirannya bahwa tidak akan ada yang berzikir untuk Allah subhanahu wa ta'ala hingga akhir zaman. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan permintaan Nabi Ilyas untuk menunda kematiannya. Ketiga, Nabi Isa. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa juga dipercaya masih hidup dan akan kembali ke dunia menjelang hari kiamat. Al-Quran menyebutkan bahwa beliau tidak wafat di kayu salib, melainkan diangkat ke langit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini berbeda dengan kepercayaan Kristen yang menyatakan bahwa Yesus wafat di kayu salib dan kemudian bangkit dari kematian. Hal ini termaktub dengan rinci dalam surah An-Nisa ayat 157. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Di antara penyebab kekafiran kaum Yahudi adalah klaim mereka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa, Yesus bin Maryam, seorang Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sebenarnya mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah seseorang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, mereka benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang siapa yang sebenarnya dibunuh itu. Selain itu, menurut pandangan Ibnu Taimiyah, Nabi Isa diketahui masih hidup dan berada di langit. Ketika beliau turun kembali ke dunia, beliau akan memerintah berdasarkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa menambah atau mengurangi sesuatu yang bertentangan dengan kedua sumber utama tersebut. Selain itu, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa Nabi Isa masih hidup. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh sudah dekat saatnya Nabi Isa, Isa, Ibnu Maryam AS akan turun ke dunia sebagai hakim yang adil. Dia akan menghapuskan penggunaan salib sebagai simbol, menghilangkan keberadaan babi, mengakhiri kewajiban pembayaran jizyah, upeti atau pajak, dan akan menyebarkan kekayaan dengan begitu melimpah, sehingga tidak ada lagi yang mau menerimanya. Hadits Riwayat Bukhari Keyakinan ini menjadi bagian yang kuat dari akidah umat Islam, menekankan kepercayaan akan kembalinya Nabi Isa untuk menjalankan peran penting di akhir zaman. Meskipun keyakinan ini menimbulkan perdebatan, banyak orang yang meyakini bahwa Nabi Isa masih hidup di alam lain dan akan kembali di akhir zaman. Keempat, Nabi Idris Nabi Idris juga dipercaya masih hidup dan tinggal di dalam surga. Diceritakan bahwa suatu hari, Nabi Idris dikunjungi oleh malaikat Israel selama beberapa hari. Memasuki hari kelima, Nabi Idris merasakan keanehan dalam hatinya dan bertanya kepada sosok Ghaib yang telah mengunjunginya selama beberapa hari terakhir. Setelah mengetahui bahwa yang mengunjunginya adalah malaikat pencabut nyawa, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Idris kemudian mengajukan beberapa permintaan yang terdengar cukup tidak biasa. Dia meminta agar nyawanya dicabut sekarang juga dan kemudian dihidupkan kembali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Permintaan itu pun dituruti. Tak sampai di situ, Nabi Idris dengan kepintarannya juga meminta malaikat Israel untuk diperlihatkan surga dan neraka. Akan tetapi, kelihayaan Nabi Idris terlihat saat berada di surga. Nabi Idris sengaja meninggalkan sandalnya di dalam surga. Lantas ia meminta izin kepada Israel untuk mengambilnya. Karena sudah kadung di dalam surga, Nabi Idris pun enggan keluar. Adapun di dalam Al-Quran, Nabi Idris hanya disebutkan sebanyak dua kali, yakni dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Dan ceritakanlah Muhammad, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia, Idris, seseorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surat Maryam 56 hingga 57. Sahabat Al-Faidah, demikianlah kisah empat Nabi yang diyakini masih hidup menurut keyakinan Islam. Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa, dan Nabi Idris. Meskipun keberadaan mereka penuh dengan misteri dan tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, keyakinan ini tetap menjadi bagian penting dari iman umat Muslim. Kepercayaan ini mengingatkan kita bahwa ada banyak hal di dunia ini yang melampaui pemahaman manusia dan mengajarkan kita untuk senantiasa mempercayai kebesaran dan keajaiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wallahu a'lamu bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.